Pembesar 35 adegan diperagakan tersangka Sate Sianida, Nani Apriliani dalam rekonstruksi yang digelar di Mapores, Bantul, Yogyakarta. Namun, rekonstruksi ini tidak dihadiri Aib Tutomi yang sebenarnya menjadi target pengiriman Sate Sianida yang akhirnya menewaskan bocah Nabafais Prasetya. Di Dampingi Kuasa Hukumnya, Nani Apriliani dalam jaman tersangka Sate Sianida menjalani rekonstruksi di Mapores, Bantul, Yogyakarta. Dalam rekonstruksi ini tersangka memberagakan 35 adegan dari 27 adegan yang tertulis di Berita Acara Pemiksaan atau PAP. Rekonstruksi sempat dihentikan beberapa kali karena tersangka berulang kali menangis saat memberagakan sejumlah adegan. Dalam kaos Sate Sianida yang menyebabkan bocah Nabafais Prasetya meninggal dunia, Nani Apriliani menjadi tersangka tunggal. Sementara Aib Tutomi dan istrinya Okrum Angkota Polisi yang sebenarnya menjadi target pengiriman Sate Sianida, tidak menghadiri rekonstruksi meskitalah dipanggil oleh penyidik saat reskrip Pores, Bantul. Sementara sampai Sani masih tersangka tunggal. Menurut tersangka lainnya? Belum, belum didapatkan. Tami dan istri Tami tidak dihadirkan alasannya. Karena yang bersangkut atau sudah kita ngantung dengan namun mungkin ada keperluan. Kita belum bisa dapat informasi. Keduanya itu jadi pengganti tadi. Rekonstruksi juga dihadiri Bandiman Ayah Bocah Nabafais Prasetya. Dia sedikit agak lega Pak, sepertinya kan adikannya-adikannya sesuai dengan kenyataannya. Sudah rasa marah nggak? Kalau marah sih iya, tapi ya gimana lagi Pak, saya simpenlah marahnya itu. Sementara tanda siagian kuasa hukum orang tua korban berharap kaos ini segera dilimpahkan kekejaksaan. Pria ini diduga berperan menyalankan tersangka Nani Apriliani memberi racun dan mengeringkan kepada Aiptut Tommy yang disebut sebagai suami siri tersangka. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwokow, ANews melaporkan.